Intro Saat Messi bermain dengan kaki lelah, serial killer of Messi. Lihat kondisi kaki Messi yang membuat ia terpincang di lapangan. Lionel Messi memang sedang mendapatkan badai cedera. Ini sangat mempengaruhi Inter Miami selaku klub yang diperkuat oleh Lionel Messi sejak Juli lalu. Absennya Messi dari Inter Miami kembali membuat skuad Inter Miami tak stabil. Karena di dalam skuad Inter Miami, Lionel Messi seperti roh permainan itu sendiri. Intro Alhasil, kekalahan langsung beberapa kali didapatkan Inter Miami setelah Messi tak bermain. Itu juga yang menyebabkan Inter Miami akhirnya harus memupuskan mimpinya untuk masuk playoff MLS musim ini. Intro Namun Messi kembali dengan terpaksa, karena dirinya dimainkan sebagai pemain pengganti, karena Inter Miami harus bisa mengamankan poin penuh meski bertanding dengan pemuncak klasmen MLS musim ini. Intro OST good corak co Terima kasih telah menonton Memang terlihat setelah masuknya Messi, permainan Inter Miami begitu terbuka dan gaya bermain tim yang bermarkas di Florida ini terlihat berubah. Namun Messi bermain dengan kaki lelah dan terlihat masih kesakitan namun dia paksakan demi Inter Miami. Meski ini membuat tak maksimalnya Lionel Messi bermain di lapangan. Serial Killer of Messi terlihat jelas di laga ini, di mana dirinya tak beri ampun kepada dirinya sendiri untuk kelangsungan kompetisi yang dijalani oleh Lionel Messi. Pemorbanan Messi ini langsung membuat penonton Inter Miami memberikan aplaus kepada Messi. Meski tak bisa menang, namun Lionel Messi membuat para fans terharu. Gemuruh penonton terjadi ketika Messi beberapa kali dijatuhkan lawannya. Teriakan histeris penonton karena tak tega melihat Messi kesakitan. Bahkan masuknya Messi membuat tiga pemain cincinati sampai mengerhubunginya. Terlihat tak imbang karena Messi masih dalam kondisi yang belum pulih 100 persen. Meski dirinya nampak tak sehat, namun saya tetap sportif untuk bertarung dengan dirinya dengan penuh. Tak ada yang harus dikasihani karena saya tahu dirinya memang hebat, ungkap pelatih cincinati. Messi sudah berusaha sekeras tenaga, namun hasil memang berkata lain. Setidaknya saya harus cepat berbenah untuk mendulang banyak poin di musim depan, ungkap Tata Martino. Messi mengembalikan kondisinya lagi Fokus utama Messi saat ini adalah mengembalikan performanya kembali. Meski tak mudah, namun untuk mendapatkan hasil maksimal, Messi harus berusaha kembali. Messi bisa saja sembuh, namun trauma cedaranya mungkin masih berada di pikiran Messi. Karena itulah dirinya masih bermain sedikit berhati-hati untuk menjaga kondisi fisiknya. Karena selain menjadi andalan di Inter Miami, Messi harus tetap bertugas untuk timnas Argentina di gelaran kualifikasi Piala Dunia minggu ini. Nah, menurut kalian gimana nih genks setelah melihat kondisi Lionel Messi kali ini? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!